hai oke guys welcome back to my youtube channel timah selesadai dan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat scoreboard pada OBS nah pada OBS ini kita kedua udah sering dikenal pada OBS studio ini ya OBS studio ini menyediakan atau membantu kita untuk melakukan live streaming pada YouTube dan Facebook dan beberapa sosial media yang kita pakai dan untuk para gamers juga bukan hal yang tabu atau bukan hal yang baru untuk ini jadi ini adalah hal yang sudah mainan mereka dan untuk kalian yang ingin belajar bagaimana caranya menggunakan OBS video dan menggunakan streaming untuk sepak bola khususnya kalian bisa pakai cara ini dan cara ini cara yang agak sedikit ribet sih tapi itu yang biasa digunakan dan semua orang tidak semua orang mengetahui atau tidak semua streamer juga mengetahui tapi ini adalah salah satu caranya untuk kalian pakai kalau kalian ingin menggunakan streaming OBS ini untuk sepak bola atau apapun dan disini kita akan langsung saja buka OBS kita buka OBS kita tunggu sampai OBS keluar ya dan sambil nunggu OBS ini keluar nah kita akan belajar bagaimana cara cara membuat contohnya ini dua ini kita buat menjadi eh apa namanya scoreboard seperti ini dan contohnya saya kalau saya buat ini contohnya saya jalankan timersnya oke timersnya kita jalankan karena timersnya menggunakan ini okay scoreboard okay scoreboard okay saya coba start start jalan kita lihat apa yang oke ini kita buat dulu ah oke ini pakai stopwatch nah baru kita mulai start terlihat apakah berjalan dengan lihat-lihat jam ini sudah berjalan kan ini contohnya seperti ini hal yang sangat gampang untuk kalian bisa pakai nah ini adalah caranya caranya saya akan kasih tau kalian kalian tinggal ikuti cara-cara yang nanti ya kita stop dulu ini tangan stop set timer kembali dia dan kita closing nah disini ah kita akan buat om ya kita akan buat tulisannya dulu di atas misalnya eh eh teksnya tuh scoreboard scoreboard oke kita masukkan disini tulisannya seperti misalnya Indonesia Ina lawan seina dulu misalnya 0 dulu semudian kita buat ini spasi terus ada pembatas misalnya 0 juga ini eh Singapura 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 Oke sore sini sini ada yang bisa ganti tulisannya nanti kemudian ini nah untuk memasukkan tim timers tadi itu kemudian kemudian ke teks GD ini kemudian kita oke lalu kemudian kita centang read from file read from file kemudian kita browse disini nah saya akan pergi ke scoreboard kemudian saya masuk ke output kemudian saya pilih itu clock nah masuklah kemudian saya enable initial desizing kemudian ok kemudian saya atur aja matur misalnya seperti ini enggak pelah-pelah seperti ini cukup mungkin bagi saya seperti itu kemudian saya grup aja ya sekarang saya coba jalankan timers itu nah kemudian saya tutup dulu ini biar gampang untuk pahami kita buka scoreboard kita buka scoreboard yang hal yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian harus terus ke setting aktifkan stopwatch aktifkan stopwatch Oke kemudian kalian like scoreboard kita coba start apakah ada efek kesini nah sudah mulai berjalan ya oke nah berarti scoreboard kita sudah siap nah kita coba saja kita taruh di atasnya seperti biasa disini yep saya disitu transition nah caranya cukup mudah bukan kalau kita mau buat itu menjadi profesional kalian bisa desain dulu tabelnya coba ini saya saya close ya saya masukkan gambar yang saya sudah desain dari Adobe Illustrator saya masukkan image berupa PNG itu saya akan ke kemudian YouTube channel ini scoreboard tadi itu saya sudah design kemudian kalian kita pilih ini scoreboard contohnya saya tadi buat Itali sama Perancis misalnya sekarang saya tinggal masukkan eh em teks dulu misalnya angkanya itu eh score misalnya score 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 siap oke dulu misalnya itu 0 situ taruh di sini guys kita jangan lupa ganti warna contoh lagi takkan ganti select font kita ganti color cara ganti color disini Oke color select color kita kasih hitam aja Oke contoh seperti ini kemudian saya add lagi tidak boleh di copy ya tapi add lagi karena akan beda ya skor dua misalnya skor dua tah buat saya 0 juga selek foto selek foto kita kebawah selek color terkasih kita juga sama kemudian Oke taruh contohnya seperti itu bahwa disini terus kemudian saya masukkan timer saya masukkan timernya saya masukkan timernya Ed seperti biasa teks kemudian saya tolu saja timer atau stopwatch ya stopwatch Oke stopwatch kemudian saya akan masuk ke dari form file saya Browse saya masuk ke output ini tadi besai pilih eh klak right klak kemudian sudah sudah masuk dia masih berjalan tiga menit saya taruh disini bagaimana menurut kalian guys bukankah itu hal yang Wow seperti profesional bukan yep kemudian saya kelihatin saya stop dulu reset timer ada efeknya wow amazing ada efeknya saya taruh disitu kemudian saya blok dulu saya kasih grup grup selected kemudian saya setting saja disini lalu saya tahu bagus sekali tidak nah bagus kan udah saya coba jalankan ini dianggaplah time selesai disitu optional ini mungkin 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 kemudian ada ke45 kalau menurut saya pokoknya sudah coba restart saya stop dulu nah ini stopwatch kamu biasa sedikit selamat menikmati ini nol aja gak apa-apa oke kita riset timer kita start link ini sudah selesai bukan itu salah satu caranya nanti link download timer ini scoreboard ini saya akan taruh di bawah dan kalian bisa download dan bisa pakai untuk kalian jangan lupa subscribe channel ini dimasal sadai TV dan kalian bisa belajar banyak hal di sini juga jangan bagikan nanti dan selamat mencoba jangan lupa subscribe ya guys subscribe itu gratis Thank you 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 Thank you